paketnya sebesar ini wah wah paketnya berat banget kita lihat sini belinya tuh jadi model packing yang ini tuh agak sedikit berbeda berbedanya dari ini mati satu ekor udah nggak bernyapas Oke teman-teman balik lagi di channel saya Nah jadi tadi tuh Bang Gorong habis ngambil paket ya di KIB kota Tegal nah paketnya itu seperti biasa paket kura-kura tapi kali ini paketnya lebih gede temen-temen nih bisa kalian lihat paketnya sebesar ini wah wah paketnya ini berat banget ini adalah paket gelucu isinya karena kita unboxingnya juga disini di Wardek Turtle enggak tahu kenapa dia itu beli lagi padahal seperti yang kalian lihat itu di belakang tuh udah ada kura-kura banyak banget dan ini mau ditambah lagi enggak tahu itu kenapa kita langsung aja lihat isi paket ini apa aja ya kura-kura apa aja nih berat banget yuh kita langsung unboxing saja ini paketnya masih rapet ya teman-teman nih masih tersegel muter kanan-kiri ini seperti biasa buka dulu nah set masih dilakukan kita muter dulu ini kalau kita lihat-lihat sepertinya itu paket kura-kura indukan karena dari packing aja sendiri kayak gini dan enggak ada pengaman-pengaman lain kita lihat nih tuh kita lihat sini dalamnya tuh kura-kura teman-teman ini ada kura-kura kura-kura Brazil ya kura-kura Brazil indukan dan jenis kelaminnya kalau ini tuh jantan seperti yang kalian lihat kalau jantan itu kuku depan lebih panjang dan ekornya lebih panjang juga kita langsung masukin aja ke dalam kolam yuk sini nah kita masukin nih ini tempurungnya unik teman-teman tempurungnya itu peng tuh jadi lebih tinggi bagian kanannya enggak rata langsung masukin yuk nah masukin satu oke balik sini lagi nah 23 oke kita langsung masukin ke dalam sini itu hanya menggunakan alas ini ya apa kardus nih kardus dan ini sudah hancur karena terkena kencing dari kura-kura dan ada juga alas apa ini kayak banner jadi kencing kura-kura itu enggak tembus ke paket yang lain kita singkirin dulu nah sekarang PR kita yang ini nih kita mau unboxing paket yang paling gede isinya isinya coba kalian tebak ini ada berapa ekor kura-kura yang ada di dalam sini bisa kalian tulis di kolom komentar yuk kita lanjut dan ini seperti biasa masih tersegel kita potong agak susah ini nih teman-teman sini maju jadi mobil packingan yang ini itu agak sedikit berbeda berbedanya dari bagian penutup dia itu hanya menggunakan karung ya karung kemudian dilakukan sambil di bawahnya dikasih kardus nih usah nih bisa temen-temen lihat kita buka lagi wuys mantap ini adalah paket hidupkan kura-kura Brazil enggak tahu ada berapa jumlahnya tadi yang pertama kurang lebih ada berapa ya 7 atau 6 ini masih lagi nih wuys waduh wah ini adalah indukan kura-kura Brazil betina dan ukurannya jumbo-jumbo banget nih teman-teman seperti yang kalian lihat nih wuys mantap ini kurang lebih nah 28 cm ini ada 28 cm ini indukan super super jumbo malah ini di dalam sini nih aduh benar ini ada yang lebih gede lagi eh dan bener nih situation padahal kolamnya udah sempit masih tetap aja beli-beli kayak gini indukan dan yang mengakibatkan nanti kolamnya nambah sempit lagi karena overkapasitas tuh ini indukan jumbo tiga puluhan cm tuh satu jengkel kan 20 ini hampir 10 cm mantep dan ini kayaknya sih Brazil semua ya ini kayaknya Brazil semua dan packingan khusus betina berarti tadi yang pertama itu packingan khusus jantan ini kemudian yang pertina kita lihat kondisi kura-kuranya seperti apa ya ini itu kering karena efek pengiriman ya yang satu hari itu langsung nyampe dan otomatis kura-kuranya kering untuk ukuran indukan packingan seperti ini tuh masih aman karena kalau paket menggunakan KIB dia itu lebih cepat sampainya paket kereta paling sehari semalam juga nyampe dan sore ini baru bangkondorong ambil tuh mantep kita langsung masukin aja kura-kuranya ke dalam kolam biar mereka pada minum disini masukin woi satu tuh warnanya beda dengan kura-kura yang ada di sini tuh kita ambil aja ini kita angkat oh aduh berat maju-magi nah sini ini jandan juga ini ini betina super-super semua kita masukin woi mantap ini biasanya kalau kita beli kura-kura indukan seperti ini seringnya itu dapat jackpot ya teman-teman kadang sudah ada yang bawa telur atau gendong telur dan kita beli kemudian taruh di kolam enggak selang berapa lama biasanya langsung nelor dan itu ya kembali lagi ke jackpot nih masukin oke nah tuh karena berteman dengan kura-kura yang lain asli ini emang super-super banget kura-kuranya aku aku baru lihat kura-kura Brazil untuk pertama kalinya yang ukuran sebesar ini nih temen-temen enggak terus nih jumbo banget tuh ukurannya jumbo-jumbo sekali dan ini kalaupun jadi indukan telurnya juga bakalan gede dan menciptakan bibi-bibi kura yang ukurannya langsung gede-gede Hai ush mantep masukin woi lanjut lagi nih masukin semuanya dulu oke oke woi ini kurang-kurangnya ada yang mati teman-teman tuh tuh bisa kalian lihat ini mati satu ekor udah nggak bernyapas mungkin karena ketindian sama kura-kura yang lain ya atau dari sananya juga kondisi sudah bagus dan tetap memaksakan untuk dikirim dan ya hasilnya seperti ini ada yang mati nanti gampanglah biar kita coba omongin aja ke Mas Galuh kalau kura-kuranya itu ada yang mati satu ekor kita pisahin aja nanti ini bakalan coba kita wetin ya seperti biasa kita ambil tempurungnya buat koleksi ini adalah tiga terakhir nih gue enggak nih temen-temen ini macu ada kotorannya nih tapi kura-kura bau banget sumpah asli nah kita mau masukin aja lah eh ini masih yang terakhir yang paling besar dan mungkin yang paling bau karena kotoran pada di atas ini semua ini tempat dibawah kita coba lihat packingnya seperti apa nih Oh sama seperti yang tadi di bawah itu dikasih banner kemudian disamekin sama kardus dan ini pakainya keranjang keranjang baju ya men keranjang baju coba kita lihat kura-kuranya nih tuh jadi kura-kura yang tadi kita unboxing itu warnanya beda-beda sendiri ya ya sama yang lama kalau yang lama itu warnanya lebih hitam sudah adaptasi juga dengan kolam karena sedangkan yang baru masih berwarna coklat-coklat di dalam sini kurangnya udah banyak banget ya temen-temen udah terlalu penuh Oke mungkin segitu aja video unboxing pada koden kali ini ini ada yang mati satu ekor tinggal kita awetin aja terima kasih yang sudah nonton channel Dizek Senodong jangan lupa untuk subscribe ya bye bye oh ya sebelum itu mungkin jika kalian punya pertanyaan seputar kura-kura yang perlu kalian tanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar Insya Allah nanti bakalan panggurung jawab ya temen-temen dan kalau bisa, pakalan panggurung juga bikin kontennya di next content bye bye salam lestari